Kecelakaan maut di Noel Baki, pengendara motor tewas tabrakan dengan mobil boks. Kecelakaan maut antara sepeda motor dengan mobil boks kembali terjadi di Jalan Timur Raya KM 16 Desa Noel Baki, Kecamatan Kupang, Tengah Kabupaten Kupang, Senin 6 November 2023 sekitar pukul 12 Wita. Akibatnya, Liberatus Abi, 28, warga RT 007 RW 003 Kelurahan Kevamenanu, Kecamatan Kota Kevamenanu, Kabupaten Teteu meninggal dunia. Kecelakaan maut yang dialami Liberatus Usai Motor yang dikendarainya mengalami tabrakan maut dengan mobil boks yang melaju dari arah Kupang, Satuan Lalu Lintas Polres Kupang. Melalui piket unit Laka Aibda Abi Tuflasa serta beberapa anggota yang mendatangi TKP dan melakukan olah TKP mengamankan dua unit kendaraan yang terlibat serta SN selaku pengemudi mobil boks untuk dimintai keterangannya. Kejadian nahas ini juga telah diterima SPKT Polres Kupang pada hari Senin malam dalam laporan Polisi Laka Lantas dengan nomor LP A164-11-2023 PSPKT Sat Lantas, Polres Kupang, Polda NTT, tanggal 6 November 2023. Kapolres Kupang AKBP anak agung GDA Nombirata yang dikonfirmasi. Mengungkapkan kecelakaan ini melibatkan sebuah mobil boks bernomor polisi liter 8.420 UM yang dikemudikan oleh SN-40, warga RT-027 RW-010 Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan sepeda motor Honda Bit tanpa TNKB yang dikemudikan Liberatus Abi. Usai kecelakaan Liberatus Abi meninggal dunia setelah sempat mendapat perawatan di rumah sakit Leona, Kota Kupang. Kejadiannya hari Senin siang sekitar jam 12 Wita melibatkan satu unit R6 mobil boks dengan sepeda motor yang menyebabkan pengemudi sepeda motor Liberatus Abi meninggal dunia di rumah sakit, terangnya. Kapolres Agung menguraikan kecelakaan tersebut bermula saat pengendara sepeda motor Honda Bit yang dikemudikan Liberatus Abi bergerak dari arah OSO menuju Kupang. Saat di tempat kejadian perkara ia bergerak ke kanan jalan dan pada saat bersamaan bergerak dari arah berlawanannya. Ini dari arah Kupang menuju OSO mobil box liter 8.420 UM yang dikemudikan oleh SN dengan membawa dua orang penumpang, Richard Arnold di Tapatap dan Rando Selan. Karena jarak yang sudah sangat dekat sehingga keduanya tidak bisa. Menghindar dan kecelakaan pun tak bisa terelakan, akibat dari kecelakaan tersebut Liberatus Abi mengalami luka-luka dan mengalami patah tulang serta menjalani perawatan di RS Leona Kota Kupang meski akhirnya meninggal dunia, dan kedua kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan yang cukup serius. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.